Kita ke informasi lainnya, pemirsa bertahun-tahun tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan dan nyaris ambruk. Basnas Kota Palembang berhasil menyulap gubuk milik Ibu Masnon menjadi istana kecil dan diresmikan langsung oleh PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. PJ Wali Kota Palembang meresmikan bedah rumah milik Ibu Masnon yang berada di Jalan Kemas Rindo, Lorong Santai, Kecamatan Kertapati, Palembang. Sebelumnya, Ibu Masnon bertahun-tahun tinggal di gubuk yang memprihatinkan dan nyaris ambruk. Bahkan saat air pasang dirinya pun tidur di atas air yang masuk memenuhi gubuknya. Hingga akhirnya, pemerintah kota melalui Basnas Kota Palembang berhasil menyulap gubuk tersebut menjadi istana kecil. PJ Wali Kota Palembang pun mengatakan akan lebih meningkatkan program kemanusiaan dari Basnas tersebut karena merupakan program yang sangat dibutuhkan dan menyentuh masyarakat yang ekonomi ke bawah. Semoga rumah yang menjadi program dari Basnas Kota ini bisa membantu dalam hal ini terima manfaatnya Ibu Masnon lebih nyaman dan lebih bermanfaat beliau bersama keluarganya. Dan ke depan akan terus kita tingkatkan karena masih relatif cukup banyak rumah yang tidak layak uni di angka 2700. Banyak program, pertama program melalui ABBN, ABBD, yaitu melalui Dinas Berkintan. Tetapi ada juga program yang diinisiasi oleh Basnas Kota Palembang. Dari tahun beranggur, baru sekarang luarnya. Untuk kondisi sebelumnya seperti apa rumahnya? Yang sebelumnya, ancur rumahnya. Terancur, Pak. Dari dokter lagi di atas panu, hidup di atas air. Itu airnya naik, airnya gimana nih, Pak? Airnya sama ini, besar. Oh, tinggi. Ini kan jam 12 kaget besar ini. Ini rumah panggung nih, Pak, awalnya, Pak? Tidak, ada tiang rumahnya. Ya, panggung, karena cair ke tingginya. Bular, panggung. Kenapa bisa? Tahun ini, ada 24 rumah yang menjadi target Basnas. Sedangkan, dari Perkintan Kota Palembang juga ada program bedah rumah. Dan pemerintah Kota Palembang akan terus mengupayakan, mengusulkan program bedah rumah ke pemerintah Provinsi Sumsel maupun pemerintah pusat. Dari Palembang, Erwin Stewan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.